Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Sebagai upaya memperoleh petugas haji yang profesional dan handal, Kementerian Agama Kota Bungkulu menyelenggarakan seleksi petugas haji tahap 1 tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Seleksi calon petugas haji untuk petugas kloter dan panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi tahap 1 tingkat Kabupaten Kota dilaksanakan kemenak Kota Bungkulu dengan sistem komputer asesmen tes atau CAT dari masing-masing gawai peserta. Seleksi petugas haji diikuti 22 orang peserta, terdiri dari 7 orang peserta tes PPIH, ketua kloter, dan 15 orang tes PPIH Arab Saudi. Kemenak Kota Bungkulu menyampaikan puluhan peserta yang mengikuti seleksi merupakan ASN di jajaran Kemenak Kota Bungkulu mulai dari Kepala KUA, Penghulu, Kasih, dan Pengawas Madrasah. Dalam pelaksanaannya sempat terkendala listrik padam yang jaringan internet, namun semua itu bisa diatasi. Antusiasa kawan-kawan, karena kita buka butuh dengan mereka, silakan ada dua kriteria penilaian. Yang pertama adalah penilaian administrasi, yang kedua adalah administrasi terdiri dari pertempat dia tugas, masa dia tugas, kemudian penyedikan. Lalu yang kedua adalah hasil CAT, hasil CAT 60% dari keseluruhan, 40% administrasi dan 60% CAT. Dia lemah di administrasi kecil atau yang tinggi, atau sekolahnya dia lemah di CAT, ada administrasi tinggi dan juga bisa dihukum. Dan itu akan dihukumkan dulu, hanya satu untuk ketua kloter, hanya satu kita juga. Untuk non-kloter juga satu, kita juga. Jadi lebaran tinggi kita juga. Keraja kecil-kecil dengan haji masing-masing. Perlaksanaannya tadi ujiannya itu normatif sebuah tinggal ini memang, karena yang diminta itu kan masing-masing petugas ya, jadi tidak sama. Seperti tidak masalah, konerasi beragama, kemudian tentang pelayanan haji konsumsi. Bagi petugas haji yang dinyatakan lolos, selanjutnya mengikuti seleksi CAT dan praktik tingkat provinsi yang akan diselengkarakan pada 31 Januari 2023 mendatang, tim liputan TPR Bengkulu melaporkan.